Halo cuy, jadi kali ini gue bakal mereview sebuah film yang berjudul A Teacher yang rilis tahun 2013 Film ini bercerita tentang kisah cinta yang kontroversial antara seorang guru dan muridnya sendiri Nah loh, jadi tanpa berlama-lama, langsung aja deh kalian like, komen, dan subscribe Supaya gak ketinggalan update film-film menarik yang seperti ini contohnya Kalau udah, langsung aja kita let's go, selamat menonton, dan intro Diana adalah seorang guru bahasa Inggris Bentar-bentar, gue tuh bingung ya, kenapa kalau film-film yang seperti ini nih? Pasti dia tuh ceritanya guru bahasa Inggris gitu ya Yaudah lah ya, lanjut Tampang yang cantik, membuat anak-anak juga semangat gitu kan mengikuti pelajaran ibu Diana ini Paginya ngajar, malam harinya ibu Diana pun mampir minum-minum cantik sama temennya Mantap Tapi disini, diam-diam ibu Diana berkomunikasi dengan muridnya yang bernama Eric Bahkan, di malam ini ibu Diana bertemu dengan Eric di pinggir jalan Dan dengan babasa basi, mereka pun bercocok tanam di dalam mobil cuy Gokil Eric pun gak pake lama, menggenjot ibu Diana Setelah selesai, dia pun langsung pergi meninggalkan ibu Diana di mobil sendirian Sehabis digenjot, ibu Diana pun pulang ke rumahnya yang dimana dia tinggal berdua sama temennya Tapi, kemalam ini dia pun sendirian di kamarnya Kesokan harinya, seperti biasa nih, ibu Diana mengajar di sekolah Dan kali ini, Eric semakin meluncak cuy Dia pun main nyosor aja sama ibu Diana Karena takut ketahuan, ibu Diana pun cuma bisa menolak gitu kan Ibu Diana pun menutup rapat-rapat rahasia kecilnya bersama Eric di depan temen-temennya Di sela-sela mengajar, ibu Diana pun menyempatkan diri untuk berolahraga Supaya tubuhnya tetap fit dan tetap sehat Kalian juga ya, juga jaga kesehatan Lanjut, hubungan guru dan murid ini pun sudah seperti orang pacaran Bahkan, Eric pun dengan santainya meminta ibu Diana memberikan foto dirinya yang sangat aduhai Sudah tentu dengan serang hati, ibu Diana memberikan foto terbaiknya untuk Eric seorang Nah, karena di mata teman-temannya, ibu Diana ini masih jomblo Jadi, temannya ini mengenalkan ibu Diana pada laki-laki yang seumuran gitu kan Dengan harapan ibu Diana bisa menemukan tambatan hati Padahal, dia mah nggak tahu aja aslinya gimana gitu Tetap aja, yang ada di pikiran ibu Diana ya cuma Eric doang Bahkan, sebelum tidur, ibu Diana pun menyempatkan diri untuk menelpon muridnya itu Dan sampailah, di sekolahan terjadi pemeriksaan handphone Hal ini sudah biasa lah ya, di sekolah banyak penyitaan dan pemeriksaan handphone Tentu hal ini membuat ibu Diana jadi takut Karena ya dia kan udah sering memberikan foto-fotonya pada Eric Panik nggak? Ya panik lah, masa nggak? Lanjut tuh, ibu Diana meminta Eric untuk menghapus fotonya Mereka berdua nih, main aman banget gitu lah Di sekolah kayak biasa aja gitu guru dan murid Tapi di luar sekolah, baru deh Contohnya ini nih, sepulang sekolah Mereka telepon-teleponan pake sayang-sayangan Nah, malam harinya, baru deh Wuhui Mereka pun melakukan hubungan ini bener-bener tanpa paksaan Karena mereka saling menyayangi Jalan bareng sambil menikmati matahari terbenam Anak sejauh banget lah pokoknya Tapi ya tetep, mau sampai kapan main kucing-kucingan kayak begini Bu Diana harus mumpet di kamar mandi pas ada orang yang dateng Dan hampir aja memargoki mereka berdua Panik nggak? Ya panik lah Bu Diana pun langsung jadi cemas Bahkan dia sampai nggak napsu makan Saking paniknya, Bu Diana pun tiba-tiba menolak saat Eric ingin meminta jatah Akhirnya, mereka pun rehat sejenak nih Ibu Diana lebih memilih untuk sendirian dulu dan berlari-lari keliling komplet Singkat cerita, Ibu Diana pun harus sabar menahan diri di sekolah dan di rumah saat temannya datang membawa pacarnya Nah, jadi di sekolah mereka ini nih Ceritanya ada pesta dansa Eric pun berdansa dengan sesama murid gitu kan Nah, hal ini langsung membuat Ibu Diana jadi cemburu Dia yang kesel langsung beli minum Ya, mau gimana ya? Mau sesayang apapun Ibu Diana sadar kalau dia itu cuma ibu guru Ibu Diana pun nggak tahan gitu Dia pun secara terang-terangan berdua sama Eric sepulang sekolah Dia bilang kalau dia ini lagi hangat Dan tiba-tiba dia digerbek sama teman guru lainnya Nah, loh Tapi, Ibu Diana mah udah nggak peduli Malam harinya mereka pun lanjut lagi bercocok tanam Tapi, pas lagi enak-enak digenjot Akhirnya Ibu Diana sadar Kalau yang dilakukan selama ini sama Eric Sangatlah salah Ini memang enak Tapi nggak gini caranya Nah, akhirnya Eric pun langsung kabur tuh dari rumahnya Ibu Diana Langsung dia cabut Pergi gitu aja cuy Ibu Diana pun ikutan pergi mengejar Eric Sampai ke depan rumahnya Eric Ibu Diana pun dengan setia menunggu Eric di depan rumahnya Dia telpon berkali-kali Tapi, HP-nya Eric mati Eh, sekalinya nyambung Yang ngangkat malah bapaknya Akhirnya Ibu Diana pun yang udah kehilangan akal nih Memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumahnya Eric Dan mengintai dari jendela Ya, si Eric pun mau nggak mau akhirnya dia keluar rumah Dan begitu juga dengan bapaknya Ibu Diana pun akhirnya memilih kabur Dan menginap di motel Yang dimana Keesokan paginya dia mendapatkan teror dari sekolahnya Temannya nelfon dia nih Karena bapaknya Eric datang ke sekolah Ibu Diana pun cuma bisa menangis sejadi-jadi-jadi-jadinya cuy Menyesali Menyesali apa yang sudah dia lakukan dengan Eric Ya, begitulah Akhirnya film ini pun berakhir dengan tangis penyesalan Bagi Eric, dia tanpa beban Karena dia udah kelas 3 SMA Tahun depan dia kuliah Ketemu cewek-cewek lain digenjot deh Sedangkan bagi ibu Diana Ya, sudah tentu dia akan dipecat dari sekolah Kehilangan pekerjaan Dan menjadi legenda gitu kan Bahwa ibu guru mempunyai rahasia kecil sama muridnya Ya, gue berharap lo bisa mengambil magna positif dari film ini Bener-bener berpikir dulu ya Berpikir jernih dulu kalau ingin berbuat dan melakukan sesuatu Seenak apapun itu Tetaplah menggunakan akal sehat dan berpikir logis Film ini memang singkat banget gitu cuy Cuma 1 jam doang gitu apa aslinya ya Dan memang hanya menceritakan Kisah antara ibu Diana dan Eric Gak ada peran lain Atau cerita lain yang menambah bumbu dari film ini Bener-bener cuma menceritakan hubungan ibu Diana sama Eric gitu Jadi memang cepet banget gitu Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya gak ketinggalan update film menarik lainnya Gue cabut, dan bab-bye